Intro Ini ada kayak teplakan joro Jadi ini untuk menyapu titik hidrolik dari alisnya ya Intro 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 Bisa dikatakan tidak mudah untuk mendapatkan personal style Anda. Karena mungkin Anda sudah terlalu nyaman berdiam di comfort zone style keseharian Anda. Dan lama-kelamaan Anda tidak percaya diri dan melupakan personal style Anda. Seperti kedua klien saya hari ini, mereka berdua memiliki bentuk tubuh yang sangat bertolak belakang. Yang pertama saya punya riska. Dan yang kedua saya ada Virgina. Oke mari kita hitung body mass index mereka. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu body mass index atau juga yang disebut BMI. Body mass index adalah perhitungan kalkulasi yang mendasarkan pada tinggi dan berat badan Anda. Sehingga dapat ditentukan apakah Anda tergolong tubuh yang kurus, ideal, gemuk, ataupun obesitas. Untuk riska memiliki berat tubuh sebesar 95 kg dan tinggi badannya adalah 165 cm. Untuk itu hasil BMI-nya adalah 34,9 yang termasuk golongan tubuh obesitas. Oke sedangkan Virgina memiliki berat tubuh sebesar 40 kg dan tinggi badannya adalah 160 cm. Maka hasil kalkulasi BMI-nya adalah 15,6. Baik untuk itu artinya Virgina tergolong badan kurus. All right anyway jangan khawatir. Walaupun keduanya memiliki tubuh yang tidak ideal. Nah personal style mereka masih bisa didapatkan sesuai dengan karakter fashion yang tepat. I am Karen Delano, I will find your personal style. Hai Kakak-kakak. Ini Rizka pasti. Aku Rizka. Hai, Virgina. Oke kita mulai saja sekarang supaya gak berlama-lamaan ya. Oke kita mulai saja. Oke, pemirsa fashion beauty penasaran seperti apa resultnya dari Virgie dan juga Rizka? Ini dia! Terima kasih telah menonton! Oke, pemirsa fashion beauty ini dia mereka berdua, Virgie dan juga Rizka. Wah luar biasa, saya suka sekali penampilan baru mereka mudah-mudahan teman-teman fashion beauty juga suka karena harus suka. Kalau Rizka memiliki bentuk tubuh apple, kenapa dia apple? Kita sama-sama lihat begini aja sayang. Nah, kenapa apple? Karena kita lihat dari sini, dari di bawah dadanya Rizka, dia membulat ke bawah. Nah, ini adalah bentuk tubuh apple. Rizka harus menghindari baju-baju yang terlalu besar, terlalu oversize. Nah, untuk itu outernya adalah berupa vast dan very creative. Motif seperti ini yang tersebar, ini akan mengelabui pandangan mata. Sehingga bentuk tubuhnya Rizka tidak kelihatan begitu besar. Kita akan lihat sama-sama di bagian belakang. All right, lagi ke belakang sayang supaya teman-teman lihat. Motif ini dibuat bentuknya V atau X ya. Nah, dengan seperti ini akan membuat bentuk tubuhnya Rizka semakin kecil. Tinggang sepatu. Oke, I love these palm shoes. Ini adalah snake prints. And I love the heels. Coba kasih lihat. Heelsnya di sini silver. Ya, jadi it's a very fashion statement. I love it. Nah, segala sesuatu yang dipakai oleh Virgie kuncinya adalah oversize. Kuncinya adalah besar. Kita mulai dari sini ya. Ini ada tiga pieces. Ada jacket-nya. Jacket-nya dan celananya terbuat dari bahan kodoroi. Dan bahan ini cukup tebal. Jadi itu yang saya inginkan untuk tubuh seperti Virgie. Supaya kelihatan semakin bervolume. Ya kan, tubuh kamu jadi tidak kelihatan begitu kurus. Pemilihan warna tentunya tepat sekali. Harus warna yang terang. Oke, kita buka ya. And I love pleats. Di sini pleatsnya sebenarnya. Pleats ini juga cocok dipakai tubuh yang sedikit lebih besar. Masih oke dipakai karena bahan ini begitu flowy. Look. Coba, coba kamu gini deh. You do like that muter deh. Muter. Kita kasih lihat di belakang si. Tuh, lucu banget ya. Thank you, Kak Karen, for finding my personal style. Woo-hoo. Woo-hoo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa kita juga membuka buat teman-teman yang ingin ikutan dan dibantu oleh saya dan juga Glam Team. How to find your personal style dan juga ada makeover, please. Cepat segera email ke sini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu saksikan Fashion & Beauty setiap hari Sabtu jam 9 pagi tentunya di Trans7. Mwah!